Lalu demikian, lantas sekarang ini sudah pantas jelas baik dasar negara, ideologi dan pandang hidup. Sekarang bagaimana? Kalau ideologinya satu, apa yang kita lakukan sekarang? Ya tinggal mewujudkan, memperjuangkan daripada kehidupan masyarakat yang mengakui pantas jelas baik dasar negara, ideologi dan pandangan hidup. Berarti kita tinggal membuat, bukan lantas memperjuangkan ideologi, Udah sudah, pandang hidup sudah tinggal memprogramkan bagaimana kehidupan pantas jelas bisa terwujud dalam masyarakat kita yang majemuk itu tadi. Kan demikian, semua diterima lah. Sekarang kita lihat sekarang kebutuhan kita sebagai manusia makhluk daripada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang mahasiswa itu apa? Kita hanya mengatakan, nyata kita itu didaikan hidup dalam alam-alam berumah, matiho dan wasano. Di salam kandungan, kemudian matiho di dunia ini, nanti pasaran di akhirat ini. Yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Walaupun kita itu telah mengalami di alam berumah, di kandungan, tidak tahu apa yang kita lakukan di sana. Di alam matiho. Di alam matiho itu kita dibeli pelengkapan hidup. Dan nanti akan hidup di akhirat. Kita mengetahui hidup kita di akhirat itu apa, dan juga di apanumatia itu apa. Dan dengan demikian, tinggal sebetulnya kita lihat. Selama hidup di dunia, dengannya bekal hidup di akhirat nanti, terutama mengenai kebutuhan hidup di dunia apa. Kebutuhannya adalah matiho sama spiritu itu. Lahir sama patin. Dunia sama akhirat. Nah, dengan itu, marilah kita programkan sekarang. Kecukupan daripada matiho, spiritu, dunia dan akhirat itu. Kita berlomba-lomba. Ada saudara misalnya seperti yang dulu karena, apa namanya, ideologi agama, mengutamakan atau hanya memikirkan mengenai spiritualnya saja. Hanya mengenai akhiratnya. Itu kan tidak lengkap daripada kehidupan di dunia. Tidak salah, tapi sebetulnya hanya tidak mempraktekan hidupan kita di dunia ini. Ada juga yang kemudian mengutamakan, memikirkan material saja. Sampai pada akhiratnya dilupakan. Spiritualnya dilupakan. Lantas akhiratnya dilupakan. Ya kan sebetulnya juga tidak menyadari apa yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Jadi sebetulnya gampangnya itu tinggal kita daripada membuat program untuk memenuhi kehidupan kita lahir dan batik. Hanya masalahnya sekarang, silahkan saudara-saudara yang ingin membuat program mengutamakan spiritualnya, tapi jangan meninggalkan materialnya. Silahkan saudara-saudara untuk memprogramkan materialnya dipuntui, tapi spiritualnya jangan. Boleh mengutamakan dari salah satu, tapi jangan meninggalkan. Ya setuju. Kamu setuju? Kan demikian gampang. Daripada sembilan partai yang tadinya duluhi macam-macam, terdiri pada partai agama sama nasionalis, tinggal yang partai-partai agama mengutamakan program spiritualnya tanpa mengorbankan materialnya, lantas partai-partai nasionalis membuat program mengutamakan program materialnya tanpa mengorbankan spiritualnya. Kan kambang. Sembilan dibalik dua. Tidak ada. Kayaknya dua. Hanya tanyakan pada waktu itu, kepada katolik sama protestan, ini saudara memilih mana? Kalau memilih spiritual, berarti sama-sama dengan Islam. Wah, janda. Katanya memilih materialnya. Ya silakan. Ya silakan. Milih materialnya. Silakan. Material. Sehingga lantas ada golongan. Tapi walaupun demikian, karena ideologi itu telah ditinggalkan, jangan membawa ideologi lain lagi. Namanya pun cukup. Jangan kemajemuan itu dibawa dalam penyusunan daripada kekuatan sosial politik. Tapi programnya. Programnya apa? Persatuan pembangunan. Silakan. Kemudian demokrasi Indonesia. Silakan. Tadi bukan partai nasionalis. Itu bukan lantas sekarang daripada Islam. Tidak. Karena demikian nanti akan bisa membalikkan lagi kepada hidup ilama. Tanpa menghilangkan bahasa saudara itu memang ya kelompok Islam. Dan ini cukup nasionalis. Tapi dalam buat program sekarang saya tempatkan silang supaya memilih. Jadi jangan lagi dibawa pada partai Islam. Karena itu bekas alislam. Jangan. Itu akan menimbulkan kecurigaan lain daripada partai agama lain. Begitu pula nasionalis. Ya semuanya juga nasionalis. Jangan dibawa. Maka lebih baik. Sekarang apa? Dibarikan pada demokrasi. Oke demokrasi. Sini pada pembangunan. Pesatuan pembangunan silakan. Terus tercapai konsensus sembilan partai menjadi dua kekuatan sosial politik mendebatin. Kemudian tanya Golkar kemana ini? Saya katakan Nah Golkar itu adalah berjuang untuk mencapai kesimbangan. Antara material spiritual dan dunia akhirat. Jadi tidak menunjukkan satu-satunya. Tapi kesimbangan daripada semuanya itu. Diterima. Terus merupakan kekuatan sendiri. Memang berjuang untuk mencapai kesimbangan. Oke. Itu lantai sekarang ABRI itu gimana? Nah ABRI itu sebetulnya sebagai kekuatan sosial politik. Secara program milita diakui sebagai kekuatan sosial politik. Diakui tidak? Tidak. Karena peranannya dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang sebagai kekuatan sosial politik sebetulnya haknya harus sama. Mempunyai wakil dalam legislatif. Karena disitu sudah letak daripada wakil-wakil untuk mengikirkan menesuaan segala program itu. Tapi daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik kalau sama apakah turut pemilihan umum? Nah gitu. Katakan saya bisa saja untuk manjur turut saja lah. Itu supaya sama-sama tapi umumnya mereka saya mengatakan tapi kalau nanti ABRI menangnya jangan menesal. Jangan menesal. Bisa saja menang-menang nanti semuanya menesal. Wah kalau begitu tidak usah-usah. Ya kan tidak usah ya harus ditunjuk. Tapi tunjuk bukan nantas untuk cari menang tidak. Tapi menempatkan fungsinya ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Daripada perkembangan demokrasi daripada Pancasila. Disetujui. Nah kalau memang setuju itu berapa jumlahnya? Nah jumlahnya maksimum adalah 20 persen. Itu superlima saja. Superlima dalam rangka demokrasi barat artinya separuh tambah satu itu artinya. Tapi 20 persen itu sudah cukup untuk sebagai dinamisator dan stabilisator dalam rangka menggerakkan demokrasi apa namanya Pancasila tersebut. Akhirnya diterima. Terus dengan demikian jumlah daripada DPR dikurangi seberlima itu yang di yang di apa yang di rebutkan. Oke. Ya. Terus semua telah setuju. Punya demikian. Tinggal sekarang dengan demikian undang-undang kepartian sudah bisa kita wujud untuk melaksanakan pemilihan umum yang datang. tapi partai-partai masih menanya Pak saya minta agar supaya pemilihan umum yang akan datang masih semua ikut. Ke sembilan partai sembilan dari gambar sepuluh dengan apa ini saya bergolkan. Saya mau tahu maksudnya untuk ngetes dirinya sendiri ya silahkan tapi syaratnya adalah hasil daripada pemilihan umum pembentukan fraksi-fraksi sudah atas dasar konsensus. Tapi setelah pemilihan umum lantas sekarang walaupun partai politik belum ada berkenadaan tapi mengenai pembentukan dari fraksi di DPR dan MPR sudah atas dasar konsensus yalah apa namanya fraksi partai pembangunan pesat pembangunan dan fraksi demokrasi Indonesia. Walaupun undang-undangnya belum ada tapi konsensus itu ini merupakan ini kan sudah nyata bukti bahwasannya mereka setelah pemilihan umum dibentuk fraksi-fraksi ini merupakan salah satu apa namanya bukti sejarah bahwasannya konsensus itu ada konsensus itu anda sebabnya tidak ada konsensus tidak akan membentuk itu ini kemudian lantas setelah termasuk kewarmasan tapi mengenai pemilihan umum sudah undang-undangnya susunan MPR sudah susunan DPR sudah tinggal kemudian lantas melaksanakan dan ternyata pemilihan umum sudah bisa dilaksanakan walaupun daripada partai Putri Belun tapi tahun 73 dimana partai Putri Belun menyata ada undang-undang yang dirubah dengan masih tugaskan melaksanakan undang-undang kepartean baru tahun 75 menghadapi tahun 77 milan umum menai undang-undang kepartean dan keormasan itu adalah di apa diwujudkan tapi inilah yang sekarang merupakan satu ciri yang sudah saya peringatkan pada waktu itu membuktikan kalau memang Belun semuanya adalah telah mau mengaku Pancasila seperti dasar negara idulipandangan itu tapi masih merasakan Pancasila karena itu sebagai satu hal yang menakuti-nakuti mereka karena itu lantas dalam undang-undang kepartean sudah di samping yang menerima asas Pancasila asas ciri masih dimasukkan dalam undang-undang dasar 45 itu jadi ini berarti langsung saya belum yakin karena itu lantas merupakan satu hal yang kurang meruntukkan walaupun sudah saya beringatkan kalau nanti terjadi demikian akhirnya masih akan merepot terbukti undang-undang partian keormasan kepartian adalah kader bukan merupakan organisasi masa keormasan ada sendiri kemudian lantas pemilihan umum tahun 77 dalam langkah kampanye seharusnya menawarkan pokran tapi apa kampanye asas ciri yang masih menimbulkan sehingga masih menimbulkan wah kecula kesini buktikan betul-betul karena itulah harus kita usahakan ini harus kita hilangkan ini hilangkan ini apa marilah kita kita dalemi kita pelajari daripada pansasila sedemikian rupa sehingga betul-betul pansasila itu kita lakukan sebagai dasar negara pandangan itu dan juga ideologi tidak ada karena korbuan karena itu dalam sindang umum MPR tahun 78 keluar daripada PA4 itu terus berdoa pengayatan pengalaman pansasila maksudnya semua mari kita pelajari semua jangan teraguan nah itu pun kemudian sekarang timbul work out dari NU berarti betul-betul karena NU mengkhawatirkan khawatirannya adalah Pak ini kita khawatir apa khawatirnya kalau pansasila itu akan diagamakan tidak mungkin kemudian agama akan di pansasila akan tidak mungkin tidak mungkin tapi mereka masih menyeragu ragu saya mengatakan undang-undang dasar 45 itu menjamin bahwasannya undang-undang dasar 45 menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang dipilihnya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing agama tidak akan dicampuri tapi bukan lantas sekuler kita lantas sekarang harus mempersatukan daripada umat agama jadi tidak perlu takut tapi ya sampai karena pendirian demikian menunjukkan wallkotnya saya sudah mengingatkan pada waktu itu ini akan menjadi ciri yang akan terus berbadi daripada NU di dalam kehidupan kita karena tidak kurang rela sampai pada waktu itu salah satu pimpin yang tertua larau datang pada saya untuk meyakinkan pada saya bahwa pendirian dia itu adalah benar dia mengatakan Pak Artok saya sebagai ulama dengan dirinya segala sesuatunya menegas kepada Tuhan saya sudah mengatakan sembahyang istigharoh pendirian saya itu yang benar itu dia saya mengatakan Pak saya ini juga ada hubungan dengan Tuhan saya juga istigharoh yang benar adalah ini sehingga kemudian karena sudah pendirian begitu baiklah sekarang nanti sejarah akan kita butikkan mana yang benar daripada negara Pancasila itu bisa tidak melindungi daripada rakyatnya warga negara untuk meluk agama dan menjalankan ibadah sebagai negara agama karena itulah kita laksanakan sampai sekarang jadi ini apa namanya sejarah daripada pembangunan politik sampai kepada tadi mengenai P4 setelah P4 kemudian kita kita dalmi dengan penataran dan sebagainya yang belum mencabut seluruhnya sampai sekarang barulah tahun 80 83 itu lantas semuanya menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas asas diri dihilangkan kemudian berikutnya tahun 88 lantas kita terima bahasanya Pancasila dalam pembangunan kita ini pada sehariannya adalah pengamalan daripada Pancasila jadi sebetulnya dalam Rangsa Pancasila setelah hubungan politik demikian bertahap dan makan waktu lama ini benar-benar merupakan perkembangan perjuangan dalam wawasan kebangsaan Indonesia mulai Budi Utomo 28 sampai proklamasi itu kan semua dasarnya persoalan atas dasar wawasan kebangsaan jadi orang sekarang ribut-ribut mengenai soal kebangsaan ini sebetulnya kurang mengerti bahasanya sebetulnya wawasan kebangsaan itu kita seladir sekarang terpatri di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan kita harus sekarang wujudkan dari wawasan kebangsaan yang telah kita dipatrikan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 inilah sebagai satu perhatian karena sekarang itu masih ada yang kurang percaya Pancasila kemudian lantar sekarang ingin apa-apa namanya mencari alternatif karena tidak sesuai tidak percaya sehingga juga tidak percaya apa yang telah kita bangun dalam pembangunan politik sampai tidak percaya kepada lembaga-lembaga yang telah kita susun tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 MPR DPR misalnya itu tidak berfungsi pemerintah lebih kuat daripada DPR yang sebetulnya bukan kuat dan tidaknya masing-masing itu punya tugas dan mengenang sebetulnya DPR tetap kuat sesuai dengan Undang-Undang DPR sampai sekarang itu melakukan tugas dan fungsinya mengontrol pemerintah dengan menanyakan pertanyaan ini dan sebagainya musulkan ini bahkan kalau perlu dikatakan bahasanya DPR itu lebih kuat daripada pemerintah daripada presiden bisa nolak sesuai dalam penolak itu kalau yang ditolak itulah Undang-Undang APBN maka tidak bisa dibicara lagi kecuali kembali kepada Undang-Undang APBN tahun yang begitu kuatnya daripada DPR tapi kalau kemudian kuatnya harus jatuhkan presiden ya memang tidak mungkin karena konstitusinya kita memang tidak mungkin melaksanakan demikian tapi kalau kemudian lantas melihat kontrolnya presiden salah sidang istimewa MPR disitulah presiden harus mempertanggung jangka diganti atau tidak tapi bukan DPR karena menilai DPR tidak berfungsi lantas ingin sekarang itu harus rakyat langsung membentuk adanya LSM-LSN lembaga masyarakat untuk menampung aspirasi langsung dari rakyat menjadikan DPR jalanan nah sudah ini yang terus terang aja ngajak buberah terus dan juga dikatakan apa WTS Waton Suloyo jadi memang lainnya dengan jenisnya harus ingin mempengaruhi kepada mahasiswa yang tidak belum tahu tentang kimpulnya kimpulnya dan sejarah perjuangan kita lantas diberikan gambaran lain negara begini-begini yang kita itu memang tidak meniru negara-negara lain kita mempunyai jati diri sendiri mempunyai keberadian sendiri inilah daripada Hano daripada apa adanya Alimini daripada Perlimah BHS super smart apalagi nanti yang menjadi pendamping ini kalau ada pertanyaan Hano bisa jawab maaf maaf ya nah sekarang itulah daripada pemahaman politik jadi sebenarnya pemahaman politik itu nanti kita ada kenal nampak dan sulit memerlukan kesabaran sebetulnya kalau tidak sabar sudah saya putuskan sesuai dengan tab 9 serampung tapi kita itu mikir jangka panjang supaya sesuatunya memang sesuai dengan demokrasi yang memang harus kita tegakkan kita musyarakat dan sebagainya ini terus akan kita usahakan jadi tidak ada penegakan negaskan apa namanya mempergunakan kekuasaan yang sewenang-wenang itu sejak semula daripada order baru memang kita jika tidak kita kembali kepada kemurnian Pancasila dan undang-undang dasar 45 berarti kembali kepada pelaksanaan demokrasi Pancasila itu ini akan kita kembangin terus itu walaupun ada kritik-kritik kalau memang sifatnya obowen dan membangun oke tapi kemudian nantas berbeda ya sorry itu tidak bisa kita terima kemudian nantas sekarang mereka demonstrasi mereka demonstrasi kalau mau demonstrasi demonstrasi boleh asalkan mereka itu kemudian nantas apa yang dimonstrasikan tapi kemudian nantas demokrasi sampai merusak keadaan bukan demonstrasi yang ditindak merusak keadaannya itulah yang ditindak artinya merusak misalnya menimbulkan menimbulkan kekacauan rugi daripada orang lain hal ini krimine tidak 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 itu tidak demonstrasinya tapi merusaknya membakarnya nantinya kita tindakan itu karena bertahun jawab bisa diatur dalam undang-undang dan pemerintah dan pemerintah harus melindungi daripada undang-undang jadi jangan sampai juga salah faham kalau kita mengatakan tindakan terhadap demonstrasi itu bukan demonstrasinya demonstrasinya boleh sebetulnya juga kalau memang tuduhnya baik silahkan minta izin demonstrasinya baik kemudian lantas dengan diambil kemudian lantas mengasut apalagi membawa Sarah dan sebagainya benci kepada salah satu daripada warna negara wabukun orang asli sedangkan semua warga negara mempunyai hak yang sama itu sekalipun warga negara tidak asli itu dilindungi daripada kesemuanya lantas rusak daripada yang kita bangun berarti lantas sekarang kita bangun susah-susah susah makan waktu makan korban dirusak kembali lagi kita mulai lagi kapan kita akan bisa memamur dan demikian mereka penghalang jadi kita harus tegas maka kan demokrasi tapi yang tahu aturan kemudian jangan sampai merusak tapi karena umumnya kalau sudah membawa masa susah mengendalikannya jangankan daripada ribuan ratusan saja sudah susah memimpin satu peloton saja susah apalagi sampai ribuan lantas lain-lain belum ada ikatan disiplin pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menciptakan keadaan tidak stabil karena tidak setuju kalau Indonesia sampai maju terus demikian itu tidak setuju akan selalu dihalangi dan melintangi ini yang kurang diperhitungkan karena itu supaya berdoktor tidak lebih kemudian terakhir karena sudah sudah tapos dengan jelas tidak akuran pentingnya daripada mengetahui keadaan tapos bagi bekal untuk melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing terjajat sebagai pengetahuan kalau yang memang sudah belajar di bidang pertanahan tentunya akan mudah tapi yang belum dengan jenisnya juga masih mempelajari dan itu nanti di desa tentu juga akan sedikit besarnya ya ditanyailah kalau ditanyailah lantas sekarang bisa sambung bisa menjawab sudah ditanyai diem saja atau nanti menyambung lantas keliru ini tidaknya agar supaya tidak diketahui tapos ini sebetulnya memperken pertanahan tidak ada istimewanya apa-apa tapi walaupun tidak ada istimewanya kecil merupakan satu perusahaan yang biasa melalui undang-undang biasa dan merupakan PT ini merupakan unit daripada PT yang didirikan tas dasar hukum dan kemudian lantas sekarang menggunakan lahan yang tadinya tidak terpakai terlantar kita manfaatkan dalam maka hak guna usaha bukan hak milik ini hak guna usaha semuanya boleh untuk hak guna usaha itu 30 tahun kemudian nanti bisa di perpanjang untuk 30 tahun lagi terus sama dengan PT mau juga perusahaan-perusahaan lainnya terus tidak ada hak milik itu tidak ada karena berhentangan dengan undang-undang tidak mungkin hak milik itu dibatasi untuk lahan kering itu hanya 7 hektare kemudian sawah hanya di bawah 5 hektare tidak boleh daripada itu itulah apa namanya undang-undangnya jadi ini pun juga tidak melanggari undang-undang terus sama terus tidak ada keistimewanya hanya memang juga didirikan untuk walaupun kecil ikut serta pembangunan kita itu sekses akan tergantung pada partisipasi di masyarakat nah ini maksudnya juga ingin berpartisipasi dalam langkah menseksesnya pembangunan khususnya dalam sejahteraan hidup daripada rakyat khususnya mengenai kebutuhan pangan lebih khusus lagi pangan apa protein sumber protein kewani karena sumber protein kewani itu protein kewani sangat penting bagi pertumbuhan bangsa kita bangsa yang sejak dini cukup proteinnya akan mempengaruhi kepada pertumbuhan tidak hanya pertumbuhan badannya otaknya itu pun juga sangat dipengaruhi kecerdasan sebagian itu akan sangat tergantung kepada sumber protein yang memang dikonsumsikan daripada ayat kita memang banyak kurang daripada sumber protein tapi sumber protein daripada napati cukup daripada gedele kemudian lantas kacang-kacangan kalau misalnya banyak cipir dan sebagainya itu sebetulnya sumber proteinnya daripada napati ada begitu jadi dulu orang yang mengatakan apa namanya bangsa kita bangsa tempe cerah tempe itu adalah rendah sekali ternyata tempe itu adalah mengenai proteinnya tinggi jadi walaupun saya itu dulu tidak makan daging makan tempe terus ditolong dengan makan tempe kemudian lantas apa namanya ya bisa mengikuti daripada keadaan dan sekarang justru daripada negara-negara lain makan protein dari hewani ternyata kolesterolnya menjadi tinggi kalau protein daripada napati kolesterolnya menjadi kurang sekarang menjadi makanan emang terus terang aja daripada orang timur orang barat itu kan sumber proteinnya sampai sekarang mendingnya kan berubah jadi karbohidratnya kecil tapi proteinnya terutama dagingnya tentu besar atau tinggi lebih banyak daripada sampai pada orang kalau makan siang itu kan steak steak itu satu orang sampai kepada 14 kilo itu satu orang karena makan pokoknya itu kemudian orang sepang ikan jadi terus terang aja sebagai satu gambaran pada tahun 1961 saya diutus ke Eropa pertama kali kemudian lantas keliling ke Jerman lantas ke Prancis sama Jukus Lavia pada waktu itu ya dengan di Jukustik itu pada waktu dikeluarkan wah Masya Allah dengar dulu kok daging ini apa abis karena saya ingat pada di rumah lah kalau ini kan untuk satu keluarga kok sekarang suruh makan satu orang tapi apa boleh buat makan saja itulah perbedaan daripada satu kebudayaan memang yang telah tapi sekarang dengannya kita akan mengetahui sumber protein keaman itu tetap tidak dibutuhkan karena itu pembangunan kita dalam mencukupi pangan sampai sandang wapan pangan tidak hanya karbohidrat tapi juga protein itu makanan yang bergisi karena itu protein sekarang mengenai apa pangan protein kita harus membangun dalam bidang pertanaan dan perikanan pertanaan itu bisa sapi itu bisa kerbol lantas unggas komodal lantas kambing apa namanya unggas ayam dan sebagainya itu bisa dilaksanakan sebagai protein kita sekarang melihat dimana caranya membangun sumber protein daripada air yang lambat kebutuhannya itu besar kita harus melihat kenyataan kenyataan daripada apa rakyat kita itu pada waktu permulaan daripada pembangunan tahun 1969 telah statistik itu kita baca daripada petani-petani kita terutama yang menggarap sawah yang jumlahnya 18.750.000 pada waktu itu diantaranya 11.000.000 itu adalah memiliki tanah di bawah setengah diantara 11.000.000 itulah 6.000.000 rakyat memiliki tanah sebagai sumber penghidupannya di bawah seberapa tektar seberapa tektar itu 50 250 2.500 sebagai sumber daripada begitu tidak cukup tidak cukup karena itulah kita usah bagaimana naikkan nambahkan daripada luasnya sawah dengan yang harus ada ekstensifikasi makan waktu karena itu juga kita lakukan dengan transmigrasi dalam ekstensifikasi nambah lahan tapi akan waktu dan apa sebabnya sampai terjadi demikian ya karena mengenai budaya maupun juga adat istriah kita dengan sistem marisan sudah orang tua mempunyai setengah hektare anaknya laki dua dibagi dua kalau anaknya tiga dibagi tiga ya dengan setengah hektare dibagi tiga lalu itu seterusnya ini lah yang membuat daripada rakyat kita itu mempunyai sumber penghidupan tanahnya ada sangat kecil karena itulah sekarang bagaimana kita tingkatkan dengan intensifikasi intensifikasi menaikkan produk perhitar daripada tradisinya dua ton menjadi empat ton kemudian delapan ton secara kelompok dan juga melaksanakan teknologi tempat guna sehingga bisa menjamin produksi karena itulah kita bisa suasbata daripada beras tersebut terus kalau itu yang penting apa kita mendatangkan pejantan menghasil pejantan untuk kemudian kita cross dengan sapi yang ada pada rakyat pada lokal itu bisa memperbaiki daripada mutunya baik mengenai soal penyediaan daripada dagingnya maupun juga waktu untuk membiayai dengan cepat dengan sini kita memperlukan daripada pengimportan kalau kita import terus tentunya mahal dan daripada perbaikan sistem crossing itu bisa satu dengan langsung artinya satu-satu ya rugi banyak pejantan yang kita butuhkan tapi kemudian diambil mania mani bukunya disuntikkan itu bisa menjamin satu bisa menghasilkan kawin suntian bisa misalnya bisa 20 sama pada 30 berarti mengambil dengan demikian lantas banyak bisa kita hasilkan daripada mani buku untuk dikawinkan bisa juga dengan transfer daripada embryonya sudah dari janin kemudian kita ambil bisa menghasilkan 5 misalnya kita titipkan sapi-sapi kita yang jelek-jelek itu titipkan anaknya dengan sininya ya keturunan yang unggul tadi dengan cara demikian kita bisa memperbaiki karena itu yang dibutuhkan maka itulah partisipasi tapos ini untuk menghasilkan bibit-bibit pejantan yang baik untuk di cross dengan sapi-sapi dari mereka karena itu namanya 3S 3S S pertama adalah sari S kedua adalah silang tiga adalah stat stat itu adalah pejantan untuk kemudian sari nyamaninya disilangkan dengan sapi kita untuk kemudian memperbaiki ternak kita sebagai sumber protein daripada hewan itu inilah daripada dilihat daripada namanya sebenarnya punya tujuan untuk berpartisipasi daripada pembangunan desari silang stat 3S disini sudah bisa kita langsarakan bapak namanya terus apa baik betina maupun juga pejantannya import guna menghasilkan anaknya anaknya itu yang pejantan kita seleksi itu kalau yang betina terus kita kembangkan kalau pejantan kita seleksi kita serahkan kirim kepada rakyat langsung atau kita serahkan pada lembaga yang bisa menghasilkan mani beku tadi di lembang sama di Singosari apa namanya Jawa Timur kemudian yang transfer embryo masih dipelajari kalau ditapas sendiri sudah bisa melaksanakan karena transfer daripada embryo itu juga mengecepat tapi memang teknologi sangat berat karena masalahnya adalah satu bukan mengawinkan tapi mengambil embryonya itu janinnya itu tadi kemudian lantas menyimpannya sama nitikkan daripada embryo tersebut kepada sapi-sapi karena harus memilih sapi yang sudah berai kalau tidak tapi itu bukan setiap saat kita titipkan kita saja kita harus memilih yang sudah berai kalau belum berai harus adakan sinkronisasi buat berai dulu baru lantas kita titipkan itu kalau misalnya satu sapi kemudian lantas bisa empat kali satu tahun lantas tiap-tiap satu kali itu mempunyai bisa menghasilkan lima bisa menghasilkan lima embryo terus lima kali empat dua puluh yang biasanya satu sekarang dua puluh bisa menghasilkan yang unggul semuanya apalagi sekarang ada teknologi yang satu itu kemudian kita belah menjadi empat itu bisa kita kita titipkan disini baru apa namanya bisa mengambil mengawinkan sudah jelas mengambil kemudian lantas sekarang sampai pada menyimpan dan kemudian mentransfer itu kepada sapi-sapi yang unggul ini maksudnya dan tujuannya sehingga tidak hanya begitu saja karena memang maksudnya juga untuk penelitian sekaligus dalam rangka pertenaan pertenaan kalau kita ingin pertena yang baik tidak hanya bibitnya makannya pun dengan kita teliti makannya disini juga ada penelitian makan apa disini ada yang baik adalah rumput gajah semakin keras rumput raja genggers namanya atas itu bisa menghasilkan rumput yang tinggi produksinya pun juga besar satu hektare itu bisa menghasilkan 75 ton satu panen tiap-tiap 40 hari itu kita potong kita panen kalau lebih daripada itu mutunya sudah jadi jadi satu tahun paling tidak bisa 8 kali 75 ton tiap-tiap panen kalau kita hitung uang disini mempunyai 1 kilo 75 ton beraya 75 ribu kali 10 aja berapa 250 ribu kali 8 berapa 6 juta kalau mau kaya nanam rumput saja bisa kaya bisa kaya dan itu menjadi makan ternak yang bagus disampingnya itu menemunya juga makan ternak terus tidak ini hari cukup besok kurang tapi harus terus dalam rangka fattening itu memang harus tetap sehingga kita bisa mempertahankan daripada berat badan tumbuhnya itu sampai kepada 1000 gram satu hari ke 1 kilo masalahnya sekarang kita harus disampingnya rumput kita harus membuat makan ternak yang lebih baik terutama menggunakan wis mempergunakan limbah limbah yang kemudian kita simpan dengan sistem fermentasi itu menjadi makanan ternak yang bagus disimpan di silo yang besar nanti bisa lihat dan juga di plastik dalam 3 minggu fermentasi itu menjadi makan ternak yang bagus muturnya tinggi tinggi artinya proteinnya juga tinggi karena campuran daripada wis misalnya wisnya apa satu mengenai dedek terus polar sama brain itu sebenarnya kan limbah lantas juga melase itu juga limbah kemudian tas rumput itu rumput yang kelebihan cuma sengaja kita campurkan kemudian yang satu adalah mengenai tai ayam tai ayam sebuah campuran itu dari bahan tai ayam kan limbah yang sudah menjadi tanah dan later namanya kita campurkan justru ini mulai proses fermentasi menjadi makan ternak yang baik orang saja bau itu senang baunya harum padahal dari tai dari campuran tai ayam apalagi sapi kalau dihadapi demikian yang ngemel makannya banyak terus berarti lantas membuat sapi cukup makan berapa tumbuhnya akan baik itu satu dari fermentasi sekarang kita harus kita terapkan tadi seperti rakyat yang apa tanahnya itu panas sempit tidak hanya cocok tanam tapi akan sebuah mix farming juga biara daripada sapi karena biara sapi itu sebut tidak hanya dagingnya tapi juga hasil-hasil lainnya untuk dapat menjamin kesuburan daripada tanah dan hasilnya daripada petanianya karena itu dengan sistem recycling darulang disini kita teliti juga darulangnya itu dari mana satu rumput dimakan ternak ternak menghasilkan kotoran kotorannya kita ambil biogasnya lantas daripada kotorannya menjadi pupuk yang baik kita lemparkan ke tanah tanahnya menjadi subur lantas hasilnya jadi rumput lebih tinggi lagi kemudian persediaannya akan cukup begitu seterusnya itu sehingga kalau itu bisa dilaksanakan misalnya daripada petani kalau memelihara sapi 3 sampai 4 ekor dalam rangka mix farming tadi itu bisa mengambil bisa menghasilkan biogas 2 jam sehari setiap hari tretongnya itu pun tentu berbaru 2 jam apa artinya secara nasional 2 jam untuk apa namanya geogas atau gasnya lantas sekarang untuk kebutuhan masak itu cukup berarti tidak perlu membeli minyak tanah lagi tidak perlu membeli penuh kayu apalagi merusak hutan tidak perlu lagi secara nasional membeli minyak tanah itu sekarang subsidinya mesti tinggi kalau itu kurang subsidinya juga akan menjadi rendah daripada recyclingnya itu bisa dilaksanakan lebih-lebih daripada petani-petani kecil itu ada contoh-contoh disini yang bisa dilaksanakan tinggal nanti diterapkan kemudian disini sapi yang kita pilih yang sudah kita uji terutama sapi ini sapi potong itu adalah jenis Brahman terus apa namanya daripada crossing antara Brahman sama Inggris itu Brahgris namanya berengges itu Brahman sama Inggris anunya hitam dari bawah seluruhnya pendek tapi melebar sehingga dagingnya lebih besar dan sapi yang paling mudah kalau lainnya itu adalah kikrik sapi-sapi kita itu kikrik barangkali sapi feodal barangkali semuanya harus dilayani itu semuanya sapi-sapi kita itu kalau makan itu hanya pucuk-pucuknya tapi disini sudah kita kal untuk tidak dimakan pucuknya sekarang dicop semuanya setelah dicop semua pucuk jadi pucuk semua dimakan kalau kurang melahap itu sudah disabari atau ditawuri dengan air karam itu sudah dimakan semuanya apalagi dengan molase berarti tidak ada yang hilang itu daripada makanan yang kita usahakan dari seberah brengges itu sapi yang paling mudah mudah berkembang dan makannya jalan ringan begitu pula daripada sapi perah jadi kita ada di sini karena banyak yang dipiara kita adalah sapi potong daging sama sapi susu ini pun juga demikian terus kita mengimport sekarang pecantannya kita bantukan kepada petani-petani yang menghihara susu berah itu supaya diperbaiki ini bisa berjalan mana silo tadi kalau silo memang sulit itu juga bisa diganti dengan sudah campuran tadi bukan masukkan silo tunggu 3 minggu bisa fermentasi masukkan di plastik di kantong-kantong plastik satu kewintal satu kewintal itu asal kedap air asal kedap bawah tanam di tanah maka menjadi proses fermentasi hingga makannya itu akan menjadi baik karena rakyat kita memang tidak semuanya bisa memelihara sapi karena juga mahal menai sapi saya tambah terutama sekarang itu tidak hanya breeding tapi menyebabkan penggemuan penggemuan beli sapi yang kurus kemudian entah satu yang tua atau yang kurus atau yang pedet kemudian dipiara 6 bulan dengan makan yang bagus itu bisa tambah hasil daripada berat badan hidup itu adalah antara 800 gram sampai 1000 gram tapi makannya kita pilih pertama kali berapa rumput yang baik tadi dengan sampuran daripada bungkil minyak kelapa tapi kornelnya yang bijinya itu dengan 5 kilo 5 kilo itu harganya berapa 1 kilo 750 berarti 750 kemudian lantas sekarang rumputnya bisa 50 yang 50 kilo kali 10 berarti 500 500 sama 150 berarti berapa 1250 berat badan sapi sekarang hidup kalau dijual 3000 berarti satu hari kalau bisa 111 kilo itu untungnya sudah berapa 1750 itu gampang hitungnya tapi itu lantara fattening karena itu disini adalah sekarang banyak karangtaruna yang belajar disini karangtaruna seberada seluruh daerah pada waktu saya wawancara di Jawa Timur ada yang ada yang tahu minta supaya dilatih kita latih apa namanya dari seluruh karangtaruna seluruh Indonesia kemudian lantas disana akan melaksanakan fattening penggemuan dalam rangka penghasilan bahkan kemarin adalah wanita seluruhnya daripada panduan 16 orang ini pandeminya penggemuan tapi tadi sapi tidak seluruh nakyat itu bisa membeli sapi karena itu mahal kecuali menggaduh dan sebagainya tapi juga dengan sinias binatang atau kewan ternak yang lebih kecil apa domba itu domba terus kambing sama domba itu lain domba itu terus gembel itu domba tapi kalau kambing kambing gajang kan kita domba bukan kambing tapi domba terus domba kita juga demikian mutunya itu sudah kurang baik tapi ada keuntungan jadi domba kita yang ekor gemuk itu adalah keuntungannya satu tahun bisa menang dua kali dan tiap-tiap lahir itu melahirkan itu bisa ternyata bisa dua juga terus dua satu tahun tapi beratnya apa tidak terlalu maksimumnya berapa berangkalnya 45 atau 50 nah sekarang harus kita baik dengan crossing mendatangkan bibit domba yang bagus kita cross tapi daripada sapi-sapi apa unggul bukan domba unggul daripada luar negeri itu juga mempunyai kelemahan satu tahun hanya sekali hanya satu sekarang crossingnya ini kita ambil tengah-tengah pengaruh daripada domba sangat pengaruh daripada domba lokal sama domba daripada import nah sini sudah kita tentukan menjadi standar daripada tapos yang kita crossingkan disini indonya adalah gibas kemudian kita mengambil karena domba itu ada yang domba untuk bul untuk apa ini bulunya itu untuk bulu ada domba hanya untuk dagingnya tapi ada domba hanya untuk daging sama bulu nah kita ambil disini untuk dagingnya bukan untuk bulunya tapi domba domba kita crosskan kita ambil yang apa namanya dor apa namanya dor set jenis domba dor set itu putih-putih kemudian lantas yang kedua adalah safford itu adalah kepala hitam adanya putih ada dua macam kita kawinkan sampai kepada F2 banding crossing 2 standar lantas kita nama kenapa dari dor set sama gibas kita namakan dor bas dari dor bas itu dari tapos nalsafolk sama gibas safbas dari safbas itu dari dari tapos standarnya itu lantas percantan yang kita biara kita serahkan kembali rakyat untuk mengganti percantan-percantan gibas yang kecil-kecil nanti dengan cara demikian bisa mengadakan perbaikan demikianlah ini kita lihat di lapangan kemudian kembali kemari nanti baru tanya jawab daripada semuanya kita sebentar saja melihat di lapangan supaya mengetahui secara visual nanti kembali kemari baru nanti ada tanda jawab terima kasih terima kasih terima kasih